Pekerja migran yang positif COVID-19 saat kembali ke tanah air jumlahnya kembali bertambah. 26 pekerja migran positif COVID-19 dirawat di Rumah Sakit Lapangan Indrapura, Kogap Wilhan 2, Surabaya. Rumah Sakit Lapangan Indrapura, Kogap Wilhan 2, Surabaya, Jawa Timur terus menerima gelombang masuknya pekerja migran Indonesia yang terkonfirmasi positif COVID-19 dari tes swab PCR Asrama Haji, Surabaya. Selasa sore, 26 pekerja migran yang positif COVID-19 dirujuk ke Rumah Sakit Kogap Wilhan 2, Surabaya untuk diisolasi. Saat ini total 34 pekerja migran dirawat. Para pekerja migran Indonesia ini kembali dari sejumlah negara tempat mereka bekerja seperti Malaysia, Singapura, Taiwan, dan Hong Kong. Sebagian besar pekerja migran berasal dari Madura, Jawa Timur. Karena sampai sini mereka besoknya kita periksa lagi, sampel itu kita kirim ke Jakarta, ke Balitbangkes. Untuk menentukan apakah mereka memang terjadi mutasi. Gelombang kepulangan pekerja migran akan terus terjadi hingga pekan depan. Pengawasan diperketat di pintu kedatangan menyusul temuan mutasi varian baru COVID-19. Dari Surabaya, Jawa Timur, Soni Hermawan melaporkan.